Intro Pelabuhan Sunda Kelapa menyimpan banyak sejarah di masa lampau Mulai dari Cikal Bakal, lahirnya Ibu Kota DKI Jakarta Hingga jejak perdagangan rempah-rempah Nusantara Di jelajah kemerdekaan kali ini, produser lapangan Nabila Putri akan mengajak Anda Untuk menyusuri pelabuhan Sunda Kelapa yang kini juga diahli fungsikan menjadi situs sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan yang sangat terkenal sejak abad ke-5 Masehi Dan dari pelabuhan inilah yang menjadi titik balik dari lahirnya Kota Metropolitan DKI Jakarta Pelabuhan Sunda Kelapa memang sangat tersohor sejak abad ke-5 Masehi silam Pelabuhan ini menjadi saksi bisu dan titik balik lahirnya Jakarta Pada 22 Juni 1527 sejak Kesultanan Demak Cirebon berhasil mengusir Portugis Dan mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta Namun sebelum itu, pelabuhan Sunda Kelapa lebih dahulu dikenal sebagai lokasi penting dalam aktivitas perdagangan internasional Hampir seluruh pedagang-pedagang dari luar negeri kala itu Seperti Tiongkok, Arab, India, Inggris, Belanda dan tentu saja Portugis Berdatangan ke pelabuhan ini Tiga itu produksi-produksi dari wilayah timur yang diangkut dari pelabuhan Makassar misalnya Sebelum diperdagangkan ke luar wilayah Nusantara itu biasanya diangkut ke Sunda Kelapa Tetapi sebetulnya Sunda Kelapa baru betul-betul berkembang nanti setelah di era VOC Di era VOC, pelabuhan Jayakarta kemudian berganti nama lagi menjadi pelabuhan Batavia Peran pelabuhan Batavia semakin penting VOC tidak hanya membangun benteng dan gudang penyimpanan Tetapi juga menghubungkan pelabuhan dengan membangun parit dan kanal yang dialiri Sungai Ciliwung Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam kota Batavia Jika ingin melihat sejak peninggalan era kejayaan pelabuhan Sunda Kelapa Museum Bahari yang berlokasi di penjaringan Jakarta Utara Berdekatan dengan pelabuhan ini bisa jadi jawabannya Di Museum Bahari kita punya beberapa foto dokumentasi dari perkembangan area Museum Bahari Beserta Sunda Kelapa dari tahun ke tahun itu ada di Menara Syah Bandar Lalu ada penggambaran kapal-kapal tadi yang pernah singgah di Sunda Kelapa itu seperti apa Lalu ada diorama sejarah juga kedatangan bangsa asing ke Nusantara Jelajah kemerdekaan edisi pelabuhan Sunda Kelapa saya lanjutkan ke Menara Syah Bandar Menara ini masih satu area dengan Museum Bahari Melalui Syah Bandar ini jumlah barang dagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan Dapat diketahui secara terperinci Catatan dari Syah Bandar juga secara rutin dilaporkan ke negeri Belanda kala itu Pelabuhan ini punya posisi geografis yang unik ya Karena dia terlindungi oleh sebuah teluk yang ditaburi oleh pulau-pulau yang kita kenal dengan nama Kepulauan Seribu Meskipun jumlahnya nggak ada seribu Jadi secara geografis dia relatif aman ya dari kemungkinan datangnya ombak besar misalnya Ataupun kemungkinan dari serangan dari luar karena ada banyak apa pulau-pulau Yang apa di depan pelabuhan ini Namun memasuki abad ke-19 pelabuhan Sunda Kelapa mulai sepi Akibat terjadinya pendangkalan air di daerah sekitar pelabuhan Pendangkalan air lantas menyulitkan kapal dari tengah laut yang hendak berlabuh Padahal saat itu terusan swes baru saja dibuka dan seharusnya bisa menjadi peluang besar bagi pelabuhan Sunda Kelapa Alhasil pada saat itu Belanda mengembangkan pelabuhan baru di kawasan Tanjung Priok Yang kemudian berkembang menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia Pelabuhan Sunda Kelapa memang tak lagi melayani hilir mudik kapal untuk perdagangan internasional Dan sudah tidak sesibuk masa jayanya Namun mengingat nilai sejarah yang dimilikinya Kini pelabuhan dialif fungsikan menjadi situs sejarah Jadi, apa Anda tertarik untuk menjelajahi masa lampau lewat pelabuhan Sunda Kelapa? Tim Liputan CNN Indonesia Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya